Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di dapur cerewet B Menul-menul Kali ini yang menul-menul apanya Kali ini yang menul-menul adalah Resep sarang karamelnya Kali ini aku mau Rigup resep yang sangat ekonomis Dari 2 telur Dan tanpa oven Dan tanpa mixer Kita simak step by stepnya Pertama kita membuat Karamelnya Kita siapkan wajan Dan kita masukkan Gula pasirnya 180 gram Dan usahakan jangan diaduk ya Dan memakai api kecil saja Lihat karamelnya cantik sekali Dan selain itu kita siapkan juga 200 ml air mendidih Lihat cantik sekali bukan Dan kita masukkan air mendidih sedikit demi sedikit 200 ml atau setara 1 gelas ya Hati-hati lho Saat ini tuh panas sekali Dan kita campur karamel dengan air secara merata Setelah itu Setelah tercampur rata Kita siap untuk dinginkan Dan selagi menunggu Air karamannya dingin Kita membuat adonan yang kedua Di sini kita siapkan 2 puter telur Dan setelah itu Kita aduk Dan di sini kita siapkan Tepung terigu dan tepung tapiokanya Yang sudah saya jadikan satu Yaitu 60 gram tepung tapioka Dan 60 gram tepung terigu perut tinggi Eh sorry perut sedang Dan kita tambahkan Seperempat baking soda Dan seperempat baking powder Dan setelah itu Kita siapkan 80 gram Susu kental manis Atau setara dengan 2 sachet Susu kental manis Setelah itu Kita campurkan Susu kental manis Kedalam telur Dan setelah itu Kita ayak Tepung dan baking soda Baking powdernya tadi Ya tidak ada yang bergerindil ya Kita campur Asal tercampur saja Dan setelah itu Kita tambahkan dengan air Karamelnya tadi ya Ingat airnya sudah dingin Karamelnya sudah dingin ya Jangan dalam keadaan panas Karena telur bisa matang Dan setelah tercampur rata Kita tambahkan dengan 50 gram mentega Disini aku pakai blue band Yang sudah kita cairkan Lalu kita aduk kembali Dan setelah diaduk secara rata Setelah itu Kita siapkan untuk memanggannya Kita ambil panci rice cooker Dan jangan lupa Sebelumnya kita olesin dengan Sedikit margarin Atau minyak gorek pun bisa Supaya tidak lengkek ya Kita tuang Dan setelah itu Kita masukkan ke dalam rice cooker Dan akan aku setting Ke settingan Membuat cake Tetapi untuk kalian yang tidak memiliki Settingan membuat cake Kalian bisa memasak Seperti memasak nasi Seperti biasanya Dan dilihat kematangannya Bila belum matang Dipencet dua kali Karena disini setting cake Jadi sekali pencet saja Sudah matang Kurang lebih 40 menit ya Kita coba lihat Oh my goodness Satinnya cantik banget Coba kita tusuk Dengan tusuk sate Meskipun permukaannya Agak sedikit basah Tapi sudah matang sempurna kok Karena bagaimanapun juga Kita pakai rice cooker nih Jadi perapiannya Untuk atasnya itu kurang merata Jadi ya normal Normal saja Oke sekarang Waktunya kita dinginkan Kita balik Dan hasilnya Wah cantik sekali ya Seratnya Gak nyangka loh Hanya memakai dua telur Dan tidak memakai oven Hasilnya seperti ini Oke lain kali Aku mau Riku resep ini Tetapi aku mau Menggunakan oven Jadi kita nanti Bisa membedakan Perapian yang rata Dan menggunakan rice cooker Itu bagaimana Oke teman-teman Karena Lulus Karamelnya sudah dingin Dan mau tak kasihkan Kemajikan ke aku Jadi sekarang Waktunya kita memotongnya Dan dipotong Sesuai selera kalian Oke Dan setelah kita potong Lihat Seratnya itu cantik sekali ya Dan waktunya kita Mencicipin Hmm Oke Selamat mencoba Dan terima kasih Untuk kalian Yang sudah like Comment Dan subscribe ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa